Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Pelajaran kita Pembahasan kitab Syarah Mukhtasarjidan Atau Syarah Jurmiah Sekarang Babu Na'at Bab Na'at Na'at itu sifat Jadi Na'at itu adalah sifat Kata yang disifati namanya Man'ut Dalam Konteksnya Itu Man'ut dulu baru Na'at Dalam penyebutan sering kita sebut Na'at Man'ut Kalau sesuai redaksi Itu Man'ut dulu baru Na'at Jadi Man'ut setelah Man'ut Pasti Na'at Nah secara penyebutan Nahu udah terbiasa Na'at Man'ut Tapi kita harus Nah namanya nyebut Udah terlanjur Udah umum Na'at Man'ut Nah kalau dari segi redaksi Itu Adanya Man'ut dulu baru Na'at Bukan itu orang Indonesia Orang Indonesia orang Aret Nggak tahu Orang Indonesia udah Udah sering nyebut Na'at Man'ut 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 Na'at Nggak terbiasa Ma'usuf sifat juga Nggak biasa Iya Bismillahirrahmanirrahim Babun Na'ati Bab menerangkan Na'at Atau sifat An-Na'atu tabi'un lilman'uti Na'at adalah isim yang mengikuti untuk isim yang disifatinya Na'at adalah isim yang mengikuti untuk isim yang disifatinya Man'ut isim yang disifatinya Na'at adalah sifat Na'at itu mengikuti Man'utnya Fi rofihi di dalam rofaknya Wa nasbihi nasobnya Wa kofdihi jernya Wa ta'rifihi ma'rifatnya Wa tanqirihi dan nakirohnya Ya disini ada lima Rofaknya Nasobnya Jernya Ma'rifatnya Dan nakirohnya Ya kalau untuk lengkap ada lagi Ada Muzakar mu'anasnya Ada lagi Mufrat musanna jamaknya Ya'ni yaitu An-Na'ata yutsbi'u man'u tahu Ya'ni An-Na'ata yutsbi'u man'u tahu Yaitu bahwa Na'at mengikuti Man'utnya Fi rofihi di dalam rofaknya In'kana marfu'an jika man'utnya rofak In'kana jika man'utnya marfu'an rofak Wa fi nasbihi di dalam nasobnya In'kana man'utnya Wa fi khufdihi dan di dalam jernya In'kana ma'fudan jika man'utnya dibaca jir Wa fi ta'rifihi dan di dalam ma'rifatnya In kana ma'rifatan Jika man utnya ma'rifat Wafitan kirihi dan didalam nakirohnya In kana nakiroh tan Jika man utnya nakiroh Jadi kalau man utnya rofa Naatnya rofa Man utnya nasob Naatnya nasob Man utnya jer Naatnya jer Man utnya ma'rifat Naatnya ma'rifat Man utnya nakiroh Naatnya nakiroh Hal itu Mengikuti itu Didalam naat hakiki Jadi didalam naat hakiki Naat sebenarnya Ada naat hakiki Ada naat sababi Naat hakiki itu Nah dijelaskan Wahua Yaitu Maksudnya yaitu Naat hakiki Yaitu Ar-rofi'u Yang merofakan Lidomiril man uti Untuk domir man ut Lidomiril man uti Untuk domir man ut Baik perhatikan Saya akan menjelaskan Yang cerdas yang cerdas itu Yang cerdas itu berdiri Al-akilu itu adalah isim fa'il Isim fa'il dan isim fa'il dan isim ma'f'ul Isim fa'il dan isim ma'f'ul Bisa beramal seperti fi'ilnya Ya'kilu Siapa yang Ya'kilu adalah Zaidun Nah maka Al-akilu disebut Ar-rofi'u Yang merofakan Yang merofakan Yaitu Al-akilu Zaidun Al-akilu Zaidun Ya'kilu Zaidun Baik perhatikan lagi Kaumah Zaidun Al-akilu Abuhu Kaumah Zaidun Al-akilu Abuhu Zaid Yang ayahnya cerdas itu Berdiri Nah Zaid Yang ayahnya cerdas itu Berdiri Nah berarti Al-akilu Itu namanya Na'ad Sababi Karena Karena adalah Merofakan Bukan kepada Domirmanud Tetapi kepada yang lain Kepada fa'ilnya Jadi Ya gimana Mudah-mudahan Paham Kaumah Zaidun Al-akilu Zaid Yang Yang cerdas itu Berdiri Nah yang cerdas itu Fa'ilnya Fa'il Al-akilu Adalah Zaidun Maka Al-akilu Disebut dengan Ar-rofi'u Nah kalau Kaumah Zaidun Al-akilu Abuhu Maka itu disebut Na'ad Sababi Karena yang berakal Yang cerdas itu Ayahnya Jadi Al-rofi'u Lihoyrihi Lifa'ilihi Ya jadi Al-akilu Kaumah Zaidun Al-akilu Abuhu Zaid Yang Ayahnya Zaid Yang ayahnya Cerdas itu Berdiri Ya jadi Kesimpulannya Na'ad Hakiki Itu adalah Yang disifati Benar-benar Mangkutnya Na'ad Sababi Yang disifati Adalah Yang berkaitan Dengan Mangkut Tadi Tadi adalah Ayahnya Bisa juga Gurunya Bisa juga Yang lain Yang berkaitan Dengan Mangkut Ya ini Jadi Akilu Itu adalah Isim Fa'il Isim Fa'il Bisa Beramal Bisa Beramal Seperti Fi'ilnya Yaitu Yakilu Berarti Secara Tersirat Itu Mengandung Domir Buah Yang kembali Kepada Zaidun Begitu Jadi Secara Tersirat Domirnya Tersirat Yang kembali Kepada Zaidun Bisa Beramal Seperti Yakilu Yakilu Berakal Siapa yang Berakal Fa'ilnya Zaidun Zaid Begitu Nah itu Maksud dari Lidomiri Makanya Kata-kata ini Sulit Sulit Untuk Penjelasan Ya jadi Lidomiri Itu Domirnya Itu Adalah Tersirat Yaitu Al-Akilu Isim Fa'il Yang beramal Seperti Fi'ilnya Mengandung Kata Hua Yang kembali Kepada Zaidun Begitu Jadi Lidomiri Lidomir Ilmanud Maksudnya Tersirat Iya Iya Hilmudari Maksudnya Ya jadi Lidomir Ilman Kuti Maksudnya Domirnya Tersirat Kembali Kepada Zaidun Begitu Jadi Naat Hakiki Adalah Yang Disifati Mankudnya Kalau Naat Sababi Yang Disifati Adalah Yang Berkaitan Dengan Mankud Kayaknya Disini Gak ada Naat Sababi Di Bab lain Wa Iqrabuhu Iqrabnya Koma Fi'lun Madin Koma Adalah Fi'il Madi Wa Zaidun Fa'ilun Marfu'un Bid Dommati Zaidun Adalah Fa'il Dirofakkan Dengan Dommah Az-Zohiroki Yang Nampak Dommah Zohiro Wal-Akhilu Kata Al-Akhilu Naatun Lizaidin Naat Untuk Zaid Wa Naatun Marfu'i Marfu'un Naatnya Isim Yang Dibaca Rofa Itu Rofa Naatnya Isim Yang Dibaca Rofa Yaitu Rofa Wa Alamatu Rof Ili Ad-Dommat Zohiroki Tanda Rofa Nya Adalah Dommah Yang Nampak Wah Yaitu Tabi'un Mengikuti Lilman Uti Kepada Naat Wah Yaitu Tabi'un Mengikuti Lilman Uti Kepada Man Ud Jadi Al-Akhilu Wah Kembali Kepada Al-Akhilu Mengikuti Kepada Man Ud Fir Rafi Di Dalam Rofa Al-Akhilu Rofa Wat Ta'rifi Dan Di Dalam Ma'rifat Al-Akhilu Ada Al-Nya Berarti Mengikuti Di Dalam Rofa Dan Ma'rifat Waro'aytu Zaidan Al-Akhilu Contoh Berikutnya Adalah Ro'aytu Zaidan Al-Akhilu Saya Melihat Zaid Yang Cerdas Wa Iqrabuhu Iqrabnya Ro'aytu Fi'lun Wafa'ilun Ro'aytu Adalah Fi'il Dan Fa'il Zaidan Adalah Maf'ul Bi' Mansubun Bilfathat Zohir Roti Dinasokkan Dengan Fathah Yang Nampak Wal-Akhilu Na'tun Lizaidin Kata Al-Akhilu Adalah Naat Untuk Zaid Mansubun Aidun Bilfathat Zohir Roti Dinasokkan Juga Dengan Fathah Yang Jelas Fathah Tabi'ahu Fi'nasbihi Wata'rifihi Sungguh Kata Al-Akhilah Itu Mengikuti Mengikutinya Mengikuti Manud Di dalam Nasob Dan Ma'rifatnya Jadi Al-Akhilah Sungguh Mengikuti Di dalam Nasob Dan Ma'rifatnya Wa' Marortu Bi'zaidin Al-Akhili Saya Lewat Berkemu Dengan Zaid Yang Cerdas Wa'i'robuhu I'robnya Marortu Fi'lun Wa'fa'ilun Marortu Itu Adalah Fi'il Dan Fa'il Wa' Bi'zaidin Kata Bi'zaidin Al-Ba'u Harfu Jarin Ba' Adalah Huruf Wa'zaidin Maj'rurun Bilba'i Zaidin Itu Dijarkan Dengan Ba' Wal'akili Kata Al-Akhili Adalah Na'atun Lahu Na'atnya Lafad Zaid Maj'rurun Bilkasrati Dijarkan Dengan Kasrof Az-Zohirati Yang Nampak Faqat Tabi'ahu Fi Hufdihi Sungguh Al-Akhili Itu Mengikuti Mengikutinya Mengikuti Mangkutnya Di dalam Jernya Wa'ta'rifihi Dan di dalam Ma'rifatnya Jadi Al-Akhili Mengikuti Zaidin Di dalam Jernya Ma'rifatnya Wa'ta'kulu Fitankiri Dan Kamu Berkata Di dalam Isim Nakiroh Maksudnya Contohnya Isim Nakiroh Ja'arujulun Al-Kilun Ja'arujulun Al-Kilun Seorang Laki-laki Yang cerdas Itu Datang Seorang Laki-laki Yang cerdas Datang Ya Tidak Diketahui Siapanya Tetapi Tahunya Adalah Seorang Lalu Yang cerdas Waro'aitu Rojulan Al-Kilun Saya Melihat Seorang Laki-laki Yang cerdas Saya Lewat Bertemu Dengan Laki-laki Yang cerdas Wa'ikrobuhu Ikrobnya Kalazi Kobelahu Seperti Ikrob Yang sebelumnya Jadi Ikrobnya Adalah Seperti Ikrob Yang sebelumnya Fakot Tabi'ah Man Utahu Sungguh Telah Mengikuti Man Utnya Di dalam Ikrob Dan Nakirohnya Di dalam Ikrob Maksudnya Rova Nasob Jernyah Dan Nakirohnya Paham Zaidan Al-Aqil Al-Aqil Gak bisa dibaca Zaidan Al-Aqil Oh iya Gak bisa Jadi Harus Zaidan Al-Aqil Atau Zaidanil Akilah Zaidanil Boleh Yang boleh Yang boleh Tanwin Hilang Itu ketemu Ibnu Nah itu Pak Tokan Muhammadu Benu Tanwin Harus Hilang Nah selain itu Gak boleh Harus pakai Nun kecil Begitu Jadi Ali Ibnu Kalau ketemu Ibnu Tanwin Harus Hilang Otomatis Nah selain itu Gak boleh Harus pakai Nun Nikoya Nun kecil Peraturan Muhammadu Benu Boleh Boleh juga Muhammadu Ibn Boleh Muhammad Seringnya Muhammadu Muhammad Ibn Itu bisa juga Muhammad Ibn Jadi ketemu Ibnu Itu Tanwin Hilang Ali Ibnu Kaidah Ibn Iya Jadi Tanwin Ketemu Ibnu Itu hilang Tanwin Hilang Jadi Kayak bukan Tanwin Karena Selain itu Harus pakai Nun Wikoya Gitu Jadi Muhammadu Benu Kalau Muhammadun Muhammadun Ibnu Juga boleh Muhammadun Umumnya Kudai Muhammad Ibnu Disukunkan Ya Tadi Kalau Cara Membacanya Ro'aitu Zaidanil Akila Ro'aitu Zaidanil Akila Atau Yang sering Ro'aitu Zaidan Al-Aqila Begitu Walamma Kanat Walamma Kanat Walamma Kanan Na'tu Tarotan Yakunu Ma'rifatan Watarotan Yakunu Nakirotan Pakkala Naat itu Ada kalanya Ma'rifat Dan Ada kalanya Nakiroh Zakarot Maka Zakarol Muson Nifu Maka Muson Nif Menyebutkan Nah itu ada lama Ada Zakarot Zakarot itu Jawabnya lama Zakarot Zakarol Muson Nifu Maka Muson Nif Menyebutkan Aksamal Ma'rifati Macam Macam Isim Ma'rifat Macam Macam Isim Ma'rifat Wan Nakiroti Dan Nakiroh Jadi Macam-macam Isim Ma'rifat Dan Isim Nakiroh Fakola Maka Musonif Berkata Musonif Itu Pengarang Kitab Berkata Wal Ma'rifatu Kom Satu Asya'a Isim Ma'rifat Itu Ada Lima Perkara Isim Ma'rifat Itu Ada Lima Perkara Kalau Kalau Dalam Imriti Ada Enam Nanti Kita Tahu Perbedaannya Ada Yang Digabung Wa Intu Rita'rifal Isman Nakirah Wah Wallah Yakbar Al Mu'asirah Ya Kita Lanjutkan Saja Ini Wal Ma'rifat Kom Satu Asya'a Isim Ma'rifat Itu Ada Lima Perkara Al Ma'rifat Ma'rifat Adalah Isim Yang Menunjukkan Tertentu Isim Yang Menunjukkan Tertentu Bendanya Jadi Bendanya Yang Dimaksud Sudah Diketahui Itu Namanya Ma'rifat Ya Jadi Kalau Nakirah Ho'iri Mu'ayyanin Kebalikannya Madalah Ala Ho'iri Mu'ayyanin Wallazi Zakaruhul Musannifu Khumsatu Asya'a Yang Disebutkan Musannif Lima Perkara Yang Disebutkan Musannif Lima Perkara Adalah Al Awalu Yang Pertama Minha Dari Lima Itu Adalah Al Ismul Mudmaru Isim Domir Jadi Yang Pertama Adalah Isim Domir Wah Yaitu Madalah Ala Mutakallimin Au Mukhotobin Au Ho Ibin Isim Yang Menunjukkan Mutakallim Yang Berbicara Au Mukhotobin Atau Yang Diajak Bicara Au Ho Ibin Atau Domir Ho Id Yang Dibicarakan Nahmu Contohnya Adalah Anak Kata Anak Lil Mutakallim Untuk Domir Mutakallim Wa Nahnu Dan Domir Nahnu Lil Mutakallim Wa Ma'ahu Wairuhu Untuk Mutakallim Yang Berbicara Dan Bersamanya Yang Lain Atau Untuk Mengagungkan Dirinya Itu Nahnu Wa Anta Domir Anta Kamu Lil Mukhotobi Untuk Mukhotob Yang Diajak Bicara Yang Diajak Bicara Laki Laki Wa Anti Dan Kamu Lil Mukhotobati Untuk Yang Diajak Bicara Perempuan Wa Antumah Dan Kamu Berdua Lil Mukhotobaini Untuk Yang Diajak Bicara Dua Orang Laki Laki Atau Perempuan Wa Antum Kalian Lijam Idzukuri Untuk Jama' Muzakar Al Mukhotobina Yang Diajak Bicara Wa Antunah Dan Antunah Kalian Perempuan Lijam Il Inasi Untuk Jama' Mu'annas Al Mukhotobati Yang Diajak Bicara Wa Huwa Dan Huwa Dia Lil Ho Ibi Untuk Domir Ho Ibi Atau Yang Dibicarakan Wah Hiya Dan Hiya Lil Ho Ibati Untuk Domir Ho Ibah Yang Dibicarakan Perempuan Wah Huma Dan Huma Lil Ho Ibai Mi Untuk Dua Domir Ho Ibi Dua Orang Yang Dibicarakan Wah Hum Dan Hum Mereka Lil Ho Ibina Untuk Domir Ho Ibi Jama Yang Dibicarakan Laki Laki Wah Hunna Dan Hunna Lil Ho Ibati Untuk Ho Ibat Yang Dibicarakan Mereka Yang Dibicarakan Perempuan Nah Isim Isim Domir Sudah Pernah Kita Bahas Di Dalam Bab Fa'il Jadi Isim Domir Insyaallah Sudah Jelas Isim Domir Itu Menunjukkan Ma'rifat Saya Menunjukkan Ma'rifat Dia Menunjukkan Ma'rifat Tertentu Bendanya Tertentu Orangnya Wassani Yang Kedua Min Aksamil Ma'rifati Dari Pembagian Isim Ma'rifat Adalah Al Ismul Alam Isim Alam Alam Itu Tanda Atau Nama Kita Sebut Saja Nama Isim Alam Atau Nama Nahnu Nahgu Contohnya Zaidun Kata Zaidun Wa Mak Katu Dan Kata Mak Zaid Sudah Ketahuan Orangnya Sudah Tertentu Yang Dimaksud Makkah Sudah Tertentu Yang Dimaksud Kota Mekah Berarti Ma'rifat Jadi Isim Alam Nama Itu Adalah Ma'rifat Al Awalu Contoh Yang Pertama Adalah Alamun Liman Ya'kilu Nama Untuk Orang Yang Berakal Wassani Contoh Yang Nama Untuk Apa Yang Tidak Berakal Jadi Makkah Adalah Contoh Lima Ya'kilu Jadi Nama Tempat Itu Namanya Isim Alam Nama Orang Itu Isim Alam Jadi Nama Itu Adalah Isim Nama Negara Itu Adalah Isim Alam Jadi Itu Ma'rifat Karena Memang Nama Wassalisu Yang Ketiga Min Aqsa Mir Ma'rifati Dari Pembagian Isim Ma'rifat Adalah Al Ismul Mubhamu Isim Mubham Isim Yang Disamarkan Kita Yang Disamarkan Kita Sebut Saja Isim Mubham Nahu Contohnya Haza Lafaz Haza Wahazihi Hazihi Waha Ula'i Dan Ha'ula'i Haza Ini Untuk Muzakar Hazihi Ini Untuk Mu'annas Ha'ula'i Jama' Daripada Haza Wahazal Ismu Yashmalu Wahazal Ismu Yashmalu Jami'a Asma'il Isyaroti Isim Ini Mengandung Seluruh Isim Isim Isyarah Ini Ini adalah Contoh Maksudnya Adalah Isim Isyarah Termasuk Isim Ma'rifat Termasuk Isim Mubham Jadi Isim Isyarah Adalah Isim Mubham Isim Mubham Termasuk Isim Ma'rifat Hazah Hazi Dan Ha'ulai Adalah Hanya Contoh Wa'asma'il Ma'usulat Ma'usulatu Dan Isim Ma'usul Nahu Contohnya Penentuan Ketertentuan Berhasil Fi'asma'il Isyarati Di dalam Isim Isyarah Bil Isyarat Isyayati Dengan Isyarat Yang Konkrit Isyah Konkrit Dengan Isyarat Yang Konkrit Wa'fil Asma'il Ma'usulati Dan Di dalam Isim Isim Ma'usul Bisil Latih Dengan Silah Silah Itu Penyambung Jumlah Yang Menyambung Nahu Contohnya Ja'alladzi Komah Abu Kalimat Ja'alladzi Komah Abu Orang Yang Ayahnya Berdiri Itu Datang Orang Yang Ayahnya Berdiri Itu Datang Ya baik Sekarang Penjelasan Isim Isyarah Ini Kata Ini Bisa Bisa Kipas Angin Bisa Zaid Bisa Masjid Bisa Dinding Nah Seolah Olah Itu Adalah Nakirah Padahal Ma'rifat Karena Ketika Orang Menyebut Ini Maka Di dalam Konteks Sudah Termasuk Sudah Tertentu Ini Kitab Hazajamilun Maksudnya Adalah Kitab Ini Bagus Hazajam Hazajam Kabirun Maksudnya Masjid Masjid Ini Besar Jadi Meskipun Ini Itu Bisa Segala Macam Tapi Sudah Tertentu Benda Konkretnya Ketika Ada Orang Yang Berbicara Ada Orang Yang Menulis Maka Hazajam Atau Isim Isyarah Disebut Ma'rifat Sekalipun Ini Bisa Segala Macam Tetapi Sudah Tertentu Bendanya Atau Orangnya Sehingga Disebut Isim Ma'rifat Begitu Maksudnya Jadi Dengan Isaroh Hissiyah Dengan Benda Konkretnya Sudah Ada Ketika Penyebutan Lalu Isim Ma'usul Isim Ma'usul Itu Wajib Pakai Silah Silah Itu Jumlah Yang Setelah Isim Ma'usul Karena Isim Ma'usul Itu Wajib Menggunakan Silah Dan Ada A'id Domil Yang Kembali Kepada Isim Ma'usul Menyebabkan Isim Ma'usul Itu Sudah Pasti Tertentu Bendanya Sudah Pasti Tertentu Orangnya Sehingga Berhasilnya Apain Ketertentuannya Diketahuinya Dengan Silah Kalau Isim Ma'usul Seperti Allah Zikoma Abuhu Allah Zikoma Abuhu Orang Yang Kalau Orang Yang Memang Orang Gak Paham Tapi Isim Ma'usul Harus Pakai Silah Sehingga Harus Ada Jumlah Orang Yang Ayahnya Berdiri Nah Orang Yang Ayahnya Berdiri Itu Sudah Ma'rifat Berarti Sudah Tertentu Bendanya Dengan Ma'rifat Ya Mudah-mudahan Faham Barangkali Ada yang Mau Ditanyakan Dulu Yang Disebut Mubham Itu kan Samar Hazat Al-Lazif Itu Samar Mubham Disamarkan Hazat Bisa Segala Macem Tapi Dengan Jadi Mubham Itu kan Samar Al-Nazi Yang Orang Gak Paham Kalau Yang Doang Ini Orang Gak Paham Ini Bisa Segala Macem Tapi Ketika Dalam Konteks Kalimat Itu Ismausul Harus Ada Silah Hazah Dan Hazi Atau Isim Isarah Sudah Ada Benda Konkretnya Sehingga Disebut Ma'rifat Ta'yin Ta'yin Itu Tertentu Bendanya Nah Begitu Jadi Yang dimaksud Mubham Bisa Segala Macem Karena Bisa Segala Macem Nah Kalau Dalam Imriti Isim Isarah Dan Isim Mausul Isah Gak Ada Yang Namanya Isim Mubham Nah Dalam Jurniah Disebutkan Isim Mubham Isim Isarah Dan Isim Mausul Itu Disebut Isim Mubham Digabung Karena Disamarkan Mudah Mudah Kita Lanjutkan Ya Jadi Tadi Mana Terakhir Ja'allazikoma Abuhu Datang Siapa Yang Datang Pelakunya Alazi Orang Yang Nah Orang Yang Orang Gak Mungkin Paham Tapi Isim Mausul Harus Pakai Silah Silah Itu Jumlah Yang Setelah Isim Mausul Orang Yang Ayahnya Berdiri Jadi Orang Yang Ayahnya Berdiri Itu Datang Ketika Itu Sudah Ma'rifat Dengan Silah Sudah Tak'in Tertentu Yang Dimaksud Dengan Adanya Silah Selanjutnya Adalah Al-Ismul Lazi Fihil Alifu Wallamu Isim Yang Di Dalamnya Ada Alif Dan Lam Nah Al-Ismul 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 Wallamu Contohnya Kata Al-Ismul Orang Laki-Laki Itu Wall Hulamu Pembantu Itu Nah Dengan Yang Dimaksud Kalau Kita Berkata Al-Ismul Berarti Orangnya Sudah Tertentu Yang Dimaksud Sudah Jelas Al-Ismul Pembantu Itu Sudah Tertentu Al-Ismul Menunjukkan Ma'rifat Kemakrifatan Sudah Diketahui Yang Dimaksud Itu Namanya Ma'rifat Ya Kalau Bahasa Inggris Pakai D Pakai D Itu Namanya Menunjukkan Ma'rifat Wall Khomisu Dan Yang Kelima Adalah Wall Khomisu Dan Yang Kelima Min Aksamil Ma'rifati Dari Pembagian Isim Ma'rifat Adalah Ma'isim Udifu Yang Disandarkan Atau Yang Dimudofkan Ila wahidin Pada satu Pada salah satu Min Maka Disebut Ma'rifat Juga Anak Saya Pembantu Saya Nah Itu Berarti Pembantu Saya Ma'rifat Hulami Pembantuku Itu Ma'rifat Pembantu Saya Hulamu Zaidin Nah Zaid Isim Alam Pembantu Zaid Nah Itu Berarti Ma'rifat Dengan Disandarkan Dengan Dimudofkan Dengan Zaidin Hulamu Hazza Pembantu Ini Nah Sudah Jelas Pembantu Ini Berarti Itu Dimudofkan Kepada Isim Isyarah Hulamu Pembantu Orang Yang Ayahnya Berdiri Pembantu Orang Yang Ayahnya Berdiri Itu Namanya Ma'rifat Hulamu Rajuli Pembantu Orang Itu Nah Itu Semua Adalah Mudof Mudof Dengan Isim Ma'rifat Menjadi Ma'rifat Jadi Isim Ma'rifat Dengan Mudof Jadi Kesimpulannya Isim Ma'rifat Itu Ada Lima Isim Domir Isim Alam Isim Mubham Isim Mubham Ada Dua Isim Isaroh Dan Isim Ma'usul Lalu Isim Yang Didahului Oleh Alif Dan Lam Dan Mudof Yang Mudof Kepada Isim Ma'rifat Mudof Kepada Isim Ma'rifat Selanjutnya Nakirah Setiap Isim Yang Menyebar Fijinsihi Di dalam Jenisnya Setiap Isim Yang Menyebar Di dalam Jenisnya Layak Tasubihi Tidak Tertentu Wahidun Satu Duna Akhoro Dari Yang Lain Duna Akhoro Dari Yang Lain Tidak Tertentu Satu Dari Yang Lain Yakni Yaitu Anan Nakirah Bahwa Nakirah Hiyah Yaitu Al Ismul Al Ismul Maudu'u Isim Yang Diletakkan Livardin Royrimu Ayyanin Untuk Individu Yang Tidak Tertentu Isim Yang Diletakkan Atau Yang Digunakan Juga Boleh Yang Diletakkan Untuk Individu Yang Tidak Tertentu Nah Contohnya Rojulun Seorang Laki-laki Hulamun Pembantu Seorang Pembantu Ketika Penggunaannya Tidak Pakai Al Maka Seorang Laki-laki Itu Belum Dikenal Belum Tertentu Yang Dimaksud Hulamun Seorang Pembantu Maka Kalau Tidak Pakai Al Belum Tertentu Yang Dimaksud Boleh Siapa Saja Maka Tidak Tertentu Seorang Dari Yang Lain Jadi Rojulun Belum Tertentu Yang Dimaksud Siapanya Hulamun Pembantu Belum Tertentu Yang Dimaksud Bisa Yang Lain Bisa Siapa Saja Wataqribuhu Wataqribuhu Pendekatannya Adalah Maksudnya Untuk Pendekatan Pemahaman Nakiroh Adalah Pendekatan Pemahaman Nakiroh Adalah Kulluma Soluha Duhulul Alifi Wallami Alayhi Setiap Isim Yang Bagus Masuk Alif Dan Lam Kepadanya Setiap Isim Yang Bagus Masuk Alif Lam Kepadanya Atau Isim Yang Menerima Alif Lam Fah 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 Walladzi Yakbalu Al Mu'assiroh Jadi Isim Yang Menerima Alif Dan Lam Nahlu Contohnya Ar-Rajulu Al-Wal-Hulamu Kata Ar-Rajulu Wal-Hulamu Ketika Sudah ada Al-Nya Maka Sudah Ma'rifat Terjemahannya Adalah Orang Itu Al-Hulamu Pembantu Itu Kalau Rojulun Itu Disebut Nakhirah Orang Seseorang Atau Pembantu Seorang Pembantu Belum Tertentu Bendanya Yakni An-Nar-Rajula Wal-Hulamu Yaitu Bahwa Ar-Rajula Kata Ar-Rajula Dan Kata Al-Hulamu Qobladuhu Lil'alifi Wallami Alaihima Sebelum Dimasuki Alif Dan Lam Kepada Keduanya Nakhirotani Adalah Nakhiroh Lianna Rojulan Yasduku Ala Kulli Rojulin Karena Kata Rojulan Yasduku Benar Atas Setiap Orang Laki-laki Jadi Orang Laki-laki Mana Saja Wakagalika Hulamun Begitu Juga Kata Hulamun Falam Madakhulat Alaihima Al-Alif Wallamu Ta'arrufan Takkala Masuk Kepadanya Alif Dan Lam Maka Menjadi Ma'rifat Salah Bukan Ta'arrufan Ta'arrufa Maka Menjadi Ma'rifat Keduanya Ta'arrufa Maka Menjadi Ma'rifat Keduanya Jadi Jika Dimasuki Alif Dan Lam Maka Keduanya Menjadi Ma'rifat Fakabulu Duhulil Alifi Wallami Tanda Fakabulu Menerima Masuknya Alif Dan Lam Adalah Alamakutan Kiri Tanda Nafirohnya Menerima Masuknya Alif Dan Lam Adalah Tanda Nafirohnya Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Mengetahui Jadi Ar-Rajulu Artinya Orang itu Rajulun Seorang Laki-laki Al-Hulamu Pembantu Itu Hulamun Seorang Pembantu Itu Ma'rifat Dan Nakirah Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Mengetahui Al-Hulamu